Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya Wista Wardana Nah, jadi kemarin Mr. sudah membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat email Hari ini Mr. ingin memberikan video tentang bagaimana cara membuat channel Youtube Mr. sudah sempat bahas bagaimana cara membuat nama channel Jadi Mr. akan melanjutkan sekarang dengan bagaimana cara membuat channel Youtube Dengan akun email yang sudah kalian membuat Youtube Serta Mr. juga ingin menjelaskan sedikit tentang apa fitur Youtube Studio tersebut Dan bagaimana cara menggunakannya Nah, untuk lebih jelasnya silahkan pantangin terus video Mr. ini Jangan di skip dan pahami step by stepnya Nah, jadi seperti yang Mr. bilang tadi Hari ini kita akan membuat channel Jadi dengan gampang di pojok kanan atas Cari saja yang ada icon nama kalian Kalau seandainya belum isi foto kewarian buat emailnya Berarti akan ada icon nama kalian saja di sana Nah, silahkan klik di sana Langsung ada pilihan buat channel Ya, ada banyak pilihan lain Tapi di sini Mr. fokus ke pilihan yang pertama pastinya Karena tujuan kita di sini adalah membuat channel Silahkan klik buat channel Setelah di klik akan muncul tanda seperti ini Mengawali perjalanan anda sebagai creator dan lain sebagainya Kalau memang sudah yakin buat channel Klik mulai Oke, di sini akan muncul pilihan Pilih cara untuk buat channel anda Mau pilih menggunakan nama channelnya pas sama dengan nama emailnya langsung Atau mau membuat nama kostum sendiri Berarti namanya tidak sama dengan nama di akun emailnya Mr. pilih yang kostum Nah, di sini bisa membuat nama channel Silahkan ketik nama channelnya dengan maksimal 100 karakter Tapi tidak mungkin kayaknya kalian buat nama channel di atas 100 karakter ya Nah, ingat membuat nama channelnya Tips dan triknya sudah Mr. sampaikan Jadi ingat sebelum membuat channel ini Sudah tentunya kalian sudah menyimpan nama channel yang mau digunakan Silahkan ketik nama channelnya di sini Jika sudah, centang option di bawahnya Saya mengerti bahwa saya membuat akun Google baru dengan setelahnya sendiri Termasuk histori, tontonan, dan penelusuran YouTube Setelah itu di centang baru kalian bisa mengklik buat Karena di sana tidak muncul pilihan untuk klik buatnya dulu Sebelum kalian centang yang di bawah itu Oke, jadi silahkan di centang Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Jadi channelnya sudah dibuat Cuma di sini ada settingan awal Yang mana kalian bisa mengupload gambar yang mau ditampilkan sebagai logo di channelnya Menambahkan deskripsi tentang channelnya Yang mau membahas tentang apa Seperti yang sudah Mr. jelaskan sebelumnya Ya, kalau mau upload gambar silahkan klik upload gambar Silahkan pilih di komputer kalian Di mana letak gambarnya Ya, ini contoh ya Jadi Mr. belum isi gambar Tapi ke depannya pasti tentunya diisi Harus dibuatkan dulu logonya atau gambarnya Nah, setelah itu diisi deskripsi channelnya Deskripsi channelnya itu mau membahas tentang apa Dan jika punya akun sosial media yang lain Bisa diisi juga seperti akun youtube Sorry, akun facebook Akun instagram dan lain sebagainya Ataupun juga blog jika seandainya ada di antara kalian memiliki blog Silahkan diisi juga Sehingga semuanya terhubung Ya, baik itu Youtube-nya, blog maupun facebook-nya Jadi Semua orang yang menjadi subscriber kalian nanti Bisa mengetahui kegiatan kalian Baik itu di channel ini Maupun di akun sosial media yang lainnya Nah, jika sudah diisi dengan lengkap Silahkan klik simpan dan lanjutkan Nah, langsung muncul tampilan channel kalian Jadi ini adalah tampilannya Tentunya belum ada subscriber ya Ada beranda, video, playlist, channel, diskusi, dan tentang atau about Nah, di sana ada pilihan youtube studio Nah, di sini kalian bisa mengakses apapun tentang keadaan channel kalian Ya, di sini juga ada terhubung dengan tips dan trik yang sudah dibuat oleh youtube Tentang bagaimana cara jadi seorang youtube creator Kalau mau silahkan ditonton Dan di sini ada pilihan-pilihan yang ada di youtube studio Ada dashboard, konten, playlist, analitik, komentar, subtitle, hak cipta Penyesuaian, dan lain sebagainya Dashboard akan memunculkan rangkuman tentang channel kalian Konten berisi apapun yang akan sudah kalian upload Playlist adalah playlist yang kalian buat Analitik ini adalah analisis dari keadaan channel kalian Komentar di sini akan muncul tentang komentar-komentar semua orang yang ada di komentar Habis itu subtitle ini adalah tentang keadaan channel kalian Hak cipta Ya, jika seandainya kalian melenggar hak cipta akan muncul di sini Monetisasi ini adalah bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapat google adsense Penyesuaian channel untuk menentukan tata letak Habis itu membranding channel kalian Membuat info dasar tentang channel kalian Di sini lebih lengkapnya sangat mudah kalian gunakan untuk men-setting tampilan channel kalian Dan yang terakhir juga ada koleksi audio Di koleksi audio ini ada begitu banyak efek suara maupun audio Yang bisa kalian gunakan secara gratis dan tentunya Tidak akan kena ban atau kena pelanggaran hak cipta Meski memang sekarang kalian gunakan lagu-lagu di sini Tidak akan menimbulkan masalah hak cipta Namun kedepannya kita tidak tahu Yang pasti ini adalah efek ataupun musik gratis yang sangat aman digunakan Bagi para youtuber kreator Jadi silahkan digunakan bisa di download juga Silahkan download atau bisa dibintangi yang mana yang bagus Di setelan ini hanya setelan tentang channel kalian Bisa diubah di sini Unit default mata uangnya sesuai dengan mata uang Indonesia Saya patuh nanti channel ini sudah berkembang Dan bisa mengetahui berapa nominal uang yang kalian dapatkan Selama menggunakan channel ini Dan data-data diri lain tentang channel ini Silahkan diisi dan dilengkapi bagi yang bisa bagi yang tidak bisa Boleh dilewati gak apa-apa karena ini bisa diubah kapanpun Misalkan kalian ubah hari ini jadi mata uang dolar Minggu depan ataupun besok pun sudah bisa dirubah Nanti sudah bisa dirubah lagi ya Jadi jangan takut salah silahkan diisi saja di sini Yang lengkap sesuai dengan keinginan kalian Dan jangan takut untuk salah karena semuanya masih bisa dirubah Oke sekian video tutorial mister hari ini Semoga video tutorial mister ini bermanfaat bagi kalian Kedepannya mister harapkan kalian bisa menjadi seorang content creator cilik yang hebat Semoga semua hal-hal yang mister jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian Bagi yang lupa silahkan tonton video ini kembali Oke sekian dari video dulu dari mister Sampai ketemu lagi di video mister berikutnya Bye Bye